Di TKP kami memang melihat langsung bagaimana kondisi rumah dan juga denah konstruksi rumahnya yang kemudian ini memang mengkonfirmasi banyak data, keterangan dan informasi yang sudah kami dapatkan selama ini. Baik dari keterangan para ajudan, terus kemudian dari foto-foto maupun juga pertakapan lewat cyber plus juga dari balistik. Itu yang kami dapat dan kami kemudian menanyakan soal lintasan peluru, sudut peluru, terus kemudian posisi di mana Brigadir C itu ada, kemudian dalam posisi yang sudah meninggal, terus kemudian posisi juga posisi-posisi orang lain yang ada di TKP pada saat kejadian. Terus ditanyakan juga bagaimana prosesnya, artinya dari jumlah peluru yang ada lembus dinding dan lain sebagainya, kira-kira seperti itu yang dari TKP termasuk juga mengkonfirmasi dengan hasil-hasil otopsi dari rumah sakit Polri pada saat pertama diotopsi Brigadir C.